Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cambi Senin Pagi mengecek lokasi SDN 190 Kota Cambi yang menjadi tempat belajar sementara bagi siswa-siswi SDN 164 Kota Cambi. Pasca sekolah SDN 164 Kota Cambi terbakar. Pasca terbakar, sekolah dasar negeri 164 Kota Cambi beberapa waktu lalu mengharuskan siswa-siswa dari SDN 164 Kota Cambi mengungsi untuk belajar di sekolah SDN 190 Kota Cambi. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Cambi Jeffrey Zen mengatakan bahwa dirinya dan para anggota komisi 4 lainnya akan segera berupaya untuk membangun kembali kebangunan sekolah tersebut. Jeffrey Zen juga menyampaikan bahwa sekolah ini merupakan salah satu tempat untuk mendidik para anak-anak bangsa dan generasi penerus bangsa. Ya, sudah ada solusi di sekolah terdekatnya, di pindahkan di SD190. Kalau sudah seperti itu, artinya walaupun nanti terjadi kebakaran, solusi yang dilakukan sudah benar. Sehingga lagi kami sebagai DPR mungkin akan mengusahakan secepatnya. karena ini alat-alat bakal tempat pendidikan anak bangsa. Itu terlebih kebakaran, jika kita lihat langsung kondisinya seperti apa memang perlu dibangun kembali secepatnya. Sementara itu, PLT Kepala Sekolah SD Negeri 164 Kota Jambi, Mameinaton Sara, berharap agar sekolah SDN 164 ini dapat segera dibangun kembali agar anak-anak bisa kembali belajar. Harapan kami dengan kedatangan anggota DPR Kota Jambi, mudah-mudahan anak-anak bisa belajar normal seperti biasa. Itu saja harapannya. Tiga ruang kelas, satu rumah penjaga sekolah, satu ruang kepala sekolah, satu ruang buru, satu ruang serba guna. Kunjungan Komisi 4 DPRD Kota Jambi ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen, dan para anggota Komisi 4 lainnya seperti Muhammad Zayadi, Chasrul, dan Muslim. Sandi, Cek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.